malah muter-muter ketangkep lari muter-muter ketangkep lagi oke bagus banget ini pemandangannya pas sudah di bawah jadi bagus sekali ini tadi kita sudah lihat dari paling ujung sana terus juga yang dari pintu masuk atas tadi nah ternyata kita juga bisa masuk nih peraunya kan jadi benar-benar yang senang foto terpuaskan ini karena banyak spot foto yang bisa dimanfaatkan terus enaknya juga suasananya dingin jadi gak yang gampang keringetan kan jadi kita foto-foto lagi wah ini kita mau naik ya naik ke atas mau lihat pemandangan dari atas ya udah 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 langsung lari sudah sekitar jam 9 jadi ini pemandangan dari kapal ya jadi deck kapalnya nah ini sudah mulai berkabut jadi makin siang malah makin berkabut jadi sarannya tadi katanya malah lebih bagus kalau datangnya pagi sekalian kenapa? karena sekitar jam 10 ya tadi bilangnya tapi ini jam 9an udah kelihatan banget kabutnya pas waktu masuk tadi kan berarti sarannya bener kan jadi harus foto dulu yang backgroundnya merapi kalau enggak ya kayak gini nanti enggak kelihatan jangan sendiri yang mau pegangin ini bentuk kapalnya nih ada tulisan lost work castle oke bagus kamu enggak takut ya sendiri lari sendiri enggak mau digandeng loh iya aduh pinter loh lari eh turun yuk loncat-loncat karena tadi udah ya bisa turun tanggal sendiri yuk turun sendiri yuk enggak dipegangin ya ada buayanya itu weee jangan naik jangan naik jangan naik tuh diliatin yuk silahnya lari-lari nih malahan nih seneng banget ya ini kalau buat anak kecil seneng banget jelas ini soalnya tempatnya lapang kan dan hawanya juga enggak panas jadi enggak gampang cemberut biasanya kalau pas panas itu kan langsung ekspresi wajahnya berubah ya cuma karena kolamnya di luar jadi tapi overall wajah sih jadi banyak lumutnya ya peraunya peraunya mana ya disitu loh peraunya dimana tadi itu disitu mana itu loh disana itu loh mana loh mana loh itu itu mana loh peraunya didoyong-dayong ya itu loh coba diliatin pak lihat sana sana itu ya tuh kayak main kano ya iya kayak itu kan kayak kano di apa sih namanya entahlah oke yuk lanjut lagi yuk lari-lari lagi yuk lari-lari lagi yuk weh 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 kok enggak mau diganteng ya apa dulu tangan dulu tangan dulu yuk ayo mantap balik lagi mantap yuk silah naik lagi ternyata pentok ya tadi ya iya iya akhirnya naik lagi ya karena tadi jalan buntu ya oh ternyata betul itu jalan buntu itu iya tuh gak bisa lewat bawah gak ada tembusannya yuk gak ada tembusannya ya iya iya yuk terus kita foto di mana ini habis ini di jamur-jamur jamur jamur di bawah ya sama ada ada apa ada ular ada patung ular juga tadi iya ular kobra ular kobra nih foto dulu disini yuk turun turun tuh omnya main kayak tiba-tiba hujan jadi harus lari-lari nih wah ternyata agak siang dikit hujan yuk lanjut lari bisa lagi dong ya kalau mau yuk naik keburu hujan makin terus yuk naik situ karena hujan harus lari-lari udah gak kuat hujan ini mau hujan mending disini kita lihat dulu suasana hujan di The Lost World Pastil Pastil lihat suasana hujan di The Lost World Pastil amin ternyata ini tutup ya kami tanya tutup aja takut basah nanti wah nih banyak banget ya yang baru datang ini pukul 9.36 dan ya gak beruntung sekali hari mereka datang-datang hujan kalau lihat dari awannya dan hujannya yang gak terlalu deres kelihatannya lama ini untung nih ada di istirahat dulu lah mau langsung balok ke ini kok gak usah ngapain oh suasana The Lost World ketika hujan dari dalam beteng dan bisa dilihat disana kabutnya hujh sampai gak kelihatan coba enak coba 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 minum enaknya enaknya tapi udah termasuk kuas ya tadi ya kan kita masuk 7.15 kan jadi udah 2.5 jam pandang di dalam ini ini ibu nya yang jualan nasi tadi berarti benar iya kalau datang mending pagi aja kelebihannya yang pertama kita bisa lihat merapi merapinya kemungkinan besar gak berkabut kan itu yang bilang pemiliknya sini loh makan kacang ya enak tadi ya ini ya berarti ya benar-benar kelebihannya disini kan karena hawanya dingin anak-anak pun juga gak yang terlalu rewel dan gak pernah rewel tadi malangnya misalkan kayak dulu di apa di desa semilir desa semilir itu masih agak rewel kadang di caniboro bujur itu paling parah belas gak ada senyum belas gak senyum kalau ke pantai itu agak selamur sama inilah mainan air sama main pasir tapi kalau udah naik-naik tebingnya ya tetep aja iya soalnya ya ya memang ini ya harus menyesuaikan nih kita nunggu sedikit agak reda sama agak hilang capeknya dulu baru tulang soalnya daripada nunggu kelamaan kan